Saya sudah lambat panas, lambat panas mungkin kerana... Maaf banget guys ya, aku kurang setuju dengan komentar, sedikit komentar dari Kak Aina Abdul ya. Dengar guys ya, aku belajar sedikit dari Soeima guys ya. Soeima itu juri danuk akademi guys ya, atau juri DA. Soeima juga pernah jadi juri pop akademi guys ya. Dia pernah mengatakan kalau misalnya penyanyi itu... Terima kasih. Terima kasih. Dibereskanlah. Biar tak berantakan sangat. Silakan Aina. Hai Waode. Terima kasih kerana cantik yang cantik. Aina nak komen sedikit. Hari ini bagi saya Waode lambat panas. Lambat panas mungkin kerana... Emosi itu tak lock dari the first note. Ya. Kerana sebelum ini, I know you can do it. Emosi itu kita tak tangkap dari awal. Kita tangkap apabila kamu dah ada pergerakan tak terlalu tegang. Jadi, vocal juga dia ikut sama dengan lambat panas itu. Jadi, a little bit disappointed. But Aina masih lagi appreciate your way of improvising the song. Thank you for that, for making the song your own. Tapi, try harder next time. Ok, stop guys ya. Guys, maaf banget guys ya. Aku kurang setuju dengan... Apa ya? Komentar sedikit komentar dari Kaina Abdul ya. Kaina Abdul bilang katanya Waode lambat panas guys ya. Komentar lambat panas dan juga dari awal kurang tinggi atau kurang emosional guys. Menurut aku, Waode ini apa ya? Suatu penyanyi yang pintar guys ya. Karena, kalau dari awal sampai akhir itu ditembak dan tinggi guys. Pasti bakalan gak ada yang spesial guys ya. Dan ini Waode memberikan pas di awal lagu. Dia itu masih... Masih apa ya? Masih negara-negara guys ya. Itu bener banget guys ya. Dan semua lagu kalau misalnya dari awal sampai akhir ditembak atau di negara tinggi itu... Ibaratnya kita gak ada yang spesial lagi guys ya. Atau gak ada yang wah lagi guys ya. Dan ini Waode memberikan suatu klimaks di akhir guys. Itu keren banget guys menurut aku guys ya. Tapi gak tau guys ya ini hanya aku menurut orang awam guys ya. Mungkin jauhan juri seperti Aina Abdul yang udah penyanyi terkenal guys ya. Mungkin lebih paham dari aku guys. Tapi menurut aku, penyanyi yang Waode udah bagus banget guys ya. Karena dengan pas di awal dengan nada tinggi dan ditembak dengan pas kelima ke akhirnya. Itu keren banget guys ya. Dan aku sih mendengar guys ya. Aku belajar sedikit dari Soeimah guys ya. Soeimah itu juri Daniel Academy guys ya. Atau juri DA. Soeimah itu juga pernah dari juri Pop Academy guys ya. Dia pernah mengatakan kalau misalnya penyanyi itu. Yang bener juga adalah di awal itu bener rendah guys ya. Gak langsung tembak guys ya. Dan di awal rendah tapi di akhir tembak gimana guys ya. Bicara guys. Maksudnya kalau misal dari awal sampai akhir itu ditembak ya. Nada tinggi itu pasti ketonton juga gak bakalan ada spesial lagi guys ya. Tapi banyak penyanyi yang terkenal guys ya. Seperti kita lihat guys ya. Seperti Leodra guys ya. Leodra di Balon Idol itu. Dia setiap di awal lagu itu gak ditembak dulu guys ya. Emosional apa sih guys ya. Di luarin pas ending pas akhir guys ya. Itu menurut aku penyanyi yang sangat bagus guys ya. Dan mau dia melakukan ini guys ya. Dan aku juga lihat dari Aina Abdul. Beberapa penampilan persembahan dari Aina Abdul. Dia itu gak dari awal emosional guys ya. Tapi dari awal rendah dan ditembak pas akhir guys ya. Dan itu juga aku melihat persembahan dari Aina Abdul guys ya. Dan menurut aku. Aku kurang setuju dengan komentar dari Aina Abdul ya. Maaf ya. Itu menurut aku orang awam guys ya. Tapi komentar juri lebih pintar dari aku guys ya. Karena jurinya lebih... Jurinya ini adalah orang yang profesional guys ya. So buat UOD terus semangat guys ya. Semoga minggu depan bisa lagi menyebabkan Rekis 1 guys ya. Aku suka banget guys sama Bigset 2023 guys ya. Makin seru guys ya. Semoga peserta juga bagus-bagus guys. Makanya next aku bakalan nih guys ya. Ngeresim dari peserta lainnya guys ya. Makanya buat kalian yang baru-baru bergabung channel aku. Jangan lupa guys ya di klik tombol subscribe gue ini guys. Supaya aku terus update nih guys ya. Supaya kalian terus melihat update aku tentang Bigset 2023 guys. Oke? Atau aja guys ya kita... Kalau misalnya kalian juga ada saran komen kritik. Kalian bisa guys ya komen di kolom komentar. Kalian juga bisa guys klik. Lewat DM Instagram aku di atomanbwg. Ntar aku bakalan tampil linknya di diskusi aku. Oke? Sampai jumpa guys di next video. Sampai jumpa. Bye bye.